Inilah panggung yang sudah dibangun dari dana RT Mandiri sebagai media hiburan bagi pengunjung dengan konsep karaoke berbayar per lagu terbuka bagi pengunjung maupun masyarakat. Selain itu, Pek RT Mandiri dan Kelurahan Guntung Paikat akan menyediakan sarana bermain sepeda dan mobil listrik bagi anak dengan target akan memotivasi pengunjung untuk berkunjung lagi di Kampung Pelangi. Pengelola juga akan menata kembali pedagang dengan sejumlah regulasi agar tetap beroperasi memberikan kemudahan layanan kepada pengunjung untuk tetap bertahan di salah satu lokasi wisata tematik di Kota Idaman. Menurut Lurah Guntung Paikat Arifin, sarana pendukung itu disediakan dengan target bisa menarik minat pengunjung bersantai sambil menghibur diri. Jadi untuk kuliner yang ada di Kampung Pelangi, kemarin kan kita sudah berusaha menghidupkan di pasca banjir kemarin. Pasca banjir kemarin, artinya untuk pedagang ada yang kehabisan modal, dan ada juga yang merasa masih sepi pengunjung. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya tambahan-tambahan fasilitas bisa mendongkrak atau menaikkan pengunjung lagi agar para pedagang bisa berjualan kembali. Sementara itu bidang pariwisata disebut Parpora Banjarbaru mengklaim pembinaan terus dilakukan terhadap kuliner Kampung Pariwisata berupa edukasi berbasis teknologi media sosial hingga bahan cat rumah. Kalau pembinaan khususnya dari bidang pariwisata itu sudah dilakukan terutama untuk ke Pogdanwis, ke Lompok Sadangwisata yang ada di Kampung Pelangi. Kalau untuk kulinernya memang selama ini karena mereka juga pulang promosi dan sebagainya, akhirnya sepi pengunjung seperti itu. Memang kami sudah melakukan penjajakan juga sih untuk promosi juga dibantulah pasti dari SKPB. Tapi tidak bisa sendiri, harus ada keterlibatan dari stakeholder lainnya. Jadi harus ada juga selain dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, ada kesadaran mereka harus berkreativitas, berinovasi untuk bisa menarik pengunjung. Di samping support pemindahan rutin, kunci utama membangun sebuah lokasi wisata juga menuntut kemauan masyarakatnya untuk berkreasi dan berinovasi sehingga mampu menjadi lokasi wisata mandiri. Tardasi Tomluta TV Bancar Baru